salam kuliner untuk teman-teman semuanya bersama saya cak kholid kali ini kita lanjut kulineran lagi guys ada yang bisa menebak ini dimana ya kita lagi di Jeko guys ceritanya habis dari food court lantai 3 yang ada di Royal berhubung karena terlampau rame dan susah nyari tempat duduk akhirnya bersandarlah kita di Jeko nah kita kali ini pesen es krim ya namanya adalah Jekul nah kita pesen yang single ya yakni mendapatkan topping yang single juga alias toppingnya cuma satu nah bentuk dari es krim Jekul yang ada di Jeko adalah seperti ini guys ini es krimnya es krimnya yakni ini seperti ini dengan sendok yang panjang bagus juga sendoknya dan enggak lupa pula dengan cupnya itu cup plastik premium ya mantep di genggaman guys kemudian enggak lupa juga ini toppingnya saya ambil topping yang almond nah besaran cupnya kalau dibandingkan dengan ponsel 5 inci seperti itu guys kita juga bisa request tambah topping tentunya terkena additional charge sekitar 6000 rupiah per toppingnya untuk es krim Jekul ini jadi dia berbahan dasar yoghurt ada sedikit rasa-rasa asamnya nah tapi tidak terlalu menyengat asamnya sehingga aman bagi lambung dan cocok untuk dikonsumsi segala usia dengan harga Rp 23.000 kita sudah bisa mendapatkan es krim Jekul yang single seperti ini ya jadi es krimnya itu tidak hanya single aja guys ada juga yang Jekul yogurt double ya yang ada dua toppings kemudian harganya adalah Rp 34.000 lalu ada juga yang agak jumbo lagi yakni yogurt sharing yang dapat tiga topping dan yang paling besar adalah yogurt Jekul to go harganya Rp 48.000 kemudian selanjutnya guys toppingnya itu macam-macam jadi pilihan toppingnya bisa ambil strawberry mix ada juga Oreo kemudian leci jelly ada mochi, almonds kayak yang saya ambil tadi ada berbagai macam choco caviar hingga nata de coco seperti ini ya guys lumayan enak es krimnya teman-teman yang ingin mencoba sensasi lain dari es krim yang biasanya gitu-gitu aja kalian bisa dapatkan es krim yang memiliki rasa yoghurt yang tentunya berbeda dengan es krim-es krim dari franchise lainnya selamat mencoba guys sampai jumpa pada kulineran-kulineran kami selanjutnya selamat menikmati